Intro Pelepasan santri kelas 9 MTS Alkohol keurahan Sambaliung, Kamis 3 Mei 2018 kemarin berbuah doka. Pasalnya, momen yang dibalut atraksi bela diri di lindas mobil dari peguruan pencak silat pagar Nusa itu menyebabkan Rangga Pratalo Aji 16 tahun meninggal dunia. Dan hingga saat ini peristiwa ini terus diselidiki jajaran Satreskrim, Polres Brau. Ditemui BNHTV Sabtu 5 Mei 2018 siang, pimpinan pesantren Alkoholil Ustadz Suhari Mustaji mengatakan, korban atas nama Rangga itu bukanlah santri dari MTS yang dipimpinnya, melainkan anggota dari perguruan pencak silat pagar Nusa Samarinda yang didatangkan oleh rekan-rekan pagar Nusa Kabupaten Brau. Terkait apakah atraksi tersebut diketahui pihaknya, Mustaji mengatakan pihaknya mengetahui adanya atraksi dari pagar Nusa. Hanya saja, seperti apa bentuk atraksinya, pihaknya sama sekali tak mengetahuinya. Namun demikian, anggota pagar Nusa Samarinda termasuk Rangga, menurut informasi yang didapatkan pihaknya, telah terbiasa dan profesional melakukan atraksi seperti itu. Ada pun anggota yang mengikuti atraksi mobil itu, ada 5 orang. Yang itu merupakan sebetulnya sumbangan dari pagar Nusa Samarinda. Dan yang meninggal menjadi perguruan itu adalah anggota agar Nusa Samarinda. Kami sendiri merasa ketakutan. Kemudian itu kami sudah, jangan pakai mobil, kemudian setelah itu karena kami benar-benar samarinda, kami tinggal. Meski demikian, lanjut Mustaji atas nama pimpinan Pondok Pesantren Alkholil. Dirinya sangat menyesalkan terjadinya hal yang menyebabkan meninggalnya Rangga. Selain itu, pihaknya sama sekali tidak ada maksud mengadakan acara atraksi yang merenggut nyawa seseorang. Namun demikian, pihaknya tetap akan bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi ini. Meski pihak keluarga almarhum Rangga, melalui orang tuanya Edi Sumarno dan Erima Arbayak, sudah memaafkan serta tidak akan menuntut atas terjadinya peristiwa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat wisuda Santri Al-Hondin yang kelima, maaf kami sampaikan pertama kepada pemerintah Kabupaten Berau dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah menyita waktu akibat pemberitaan yang tidak enak ini dengan harapan kami mohon berbanyak kepada teman-teman pandemi biaya dan pekan masa tidak akan terjadi lagi insiden selupa dan mohon ketika akan mengadakan acara atrasi di wilayah yang dikulih mana yang tidak akan membawa dampak bahaya bagi kehidupan manusia Hingga saat ini menurut Mas Taji, pihak Polres Berau telah menetapkan dua orang tersangka yakni MSA dan AMS yang masing-masing panitia penyelenggara kegiatan serta sopir pick up Mikko Gustinanda, Filist TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!